Saya tidak punya kepentingan pribadi tentang Pulau Rempang. Saya tidak punya tanah satu meter pun di situ, satu senti pun tidak ada di situ. Banyak permasalahan yang sudah saya lalui dan saya jalani, semuanya aman-aman saja. Tapi rupanya Allah berikan cobaan yang sangat berat buat saya dalam rangka penyelesaian investasi 11,5 miliar dolar US ini. Salah satu setara kita yang senasib dulunya sama kita mereka harus terpindahkan karena lahan atau lokasi itu yang diminta oleh perusahaan ini. Hari ini saya berusaha semampu saya, saya buat seadil mungkin, saya buat bagai rakyat tidak sengsara, tapi tidak semua perbuatan baik akan terbalas baik di dunia ini. Karena ini masih baru, tentu akan jadi masalah bagi kita dan saya mengajak kita semua kepada Bapak Ibu warga Kota Batam, warga Provinsi Kepulauan Riau, kabupaten manapun dia. Saya melanjutkan kontrak ini, saya anggap ini bisa membangun ekonomi kita. Tadi saya kasih contoh, setahun anggaran dua institusi pemerintah DMP itu baru 6 triliun. Tapi dia akan masukkan 172 lebih dalam waktu 5 tahun. Artinya, ini salah satu yang saya bangun hari ini. Yang saya bangun bandara yang begitu indah nantinya. Yang saya bangun jalan seluruh Kota Batam akan selesai pada waktu 5 tahun ke depan. Kalau dia 3 tahun, 5 tahun ke depan ini sudah hampir sama ini. Pelabuhan saya bangun begitu cepat. Rumah sakit lagi kita nego, LRT lagi saya semua siapkan. Tidak lain untuk komponen pemer satu kita semua. Intinya apa? Kalau ini selesai, lakir Kota Batam akan menikmati kesejahteraan ini. Bukan saya. Jadi Bapak Ibu, warna Kota Batam, warna adik, Bapak Ibu sekalian, tentu saya mengajak kita semua. Saya tidak punya kepentingan pribadi tentang Pulau Rempang. Saya tidak punya tanah satu meter pun di situ. Satu senti pun tidak ada di situ. Terima kasih telah menonton!